Gus Miftah ikut jadi sorotan usai uang hasil lelang Blankon miliknya disinyalir merupakan pencucian uang dari korban robot trading ATG milik Wahyu Kenzo. Seperti diketahui, Blankon Gus Miftah dibeli dengan harga Rp 900 juta melalui proses lelang, lantas apakah uang hasil lelang tersebut akan dikembalikan atau tidak. Menanggapi hal tersebut, Gus Miftah mengaku siap diperiksa jika dirinya menerima panggilan penyidik sebagai saksi kasus dugaan pencucian uang Wahyu Kenzo mengenai nasib uang. Hasil lelang Blankonnya, Gus Miftah mengaku tak tahu statusnya nanti akan dikembalikan atau tidak. Pasalnya uang tersebut menurut dia telah didonasikan sepenuhnya, Gus Miftah juga menyampaikan jika dirinya tidak pernah mempertanyakan sumber dana dari uang hasil pembelian Blankonnya. Tapi saya tidak tahu uang itu haram atau tidak. Saya tidak etis juga menanyakan itu ke pembeli, ucap Gus Miftah. Meski begitu, Gus Miftah mengaku menaruh prihatin dan simpati kepada para korban penipuan Wahyu Kenzo. Seperti diketahui, pemilik robot trading Auto Trade Gold, ATG, Wahyu Kenzo dilaporkan korbannya ke Bareskrim Mabes Polri atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Kuasa hukum korban robot trading ATG, Zainul Arifin melaporkan Wahyu Kenzo, diduga sudah mencuci uang hasil ATG kepada sejumlah publik figur. Di antaranya Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Stefan William, Hafaisal hingga Gus Miftah.